Informasi selanjutnya, Saudara, Kementerian Perindustrian dan juga jajaran Satgas Pangan Baris Kimba Bespolri ini melakukan sidak minyak goreng di Pasar Cipetia Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Saudara, ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan distributor, yaitu melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah bersubsidi menjadi non-subsidi. Sidak ketersediaan minyak goreng dilakukan jajaran Kementerian Perindustrian beserta Satgas Pangan Direkturat Tindak Bidana Ekonomi dan Khusus Baris Kimba Bespolri di Pasar Cipetia Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Menteri Perindustrian Agus Kumiwang dan Satgas menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan distributor minyak goreng. Pelanggaran yang dilakukan yaitu pengemasan ulang atau repacking minyak goreng curah bersubsidi menjadi minyak goreng non-subsidi. Modus yang dilakukan distributor yaitu mengisi minyak goreng curah ke dalam jirigen 5 liter, dijual dengan harga 85 ribu rupiah per jirigen atau 17 ribu rupiah per liter. Seharusnya minyak goreng bersubsidi dijual dengan harga 14 ribu rupiah per liter. Saat ini tim langsung melakukan pengumpulan bukti dan keterangan dari pihak distributor. Di mana distributor satu yang ditunjuk oleh produsen itu kemudian melakukan kegiatan repacking. Nah ini yang tidak boleh kan. Nah ini kita harus tegakkan hukum dalam rangka kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelanggaran yang sifatnya mungkin repacking minyak goreng curah bersubsidi dengan modus dimasukkan ke dalam jirigen isi 5 liter. Nah itu yang nanti akan didalami proses penyidikannya oleh kepolisian. Sementara itu untuk mengantisipasi melonjaknya harga berbagai komunitas yang terjadi, Ketua DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah segera mengambil langkah dan kebijakan untuk menstabilkan harga, terutama harga komunitas pangan. Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komunitas. Pemerintah memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketua DPR juga meminta pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mewaspadai laju inflasi. Tim Liputanam SCTV melaporkan.